Baiklah video kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 3 mengenai materi pengambilan keputusan etis. Yang pertama akan saya jelaskan adalah pengertian dari pengambilan keputusan yang etis. Kata etis merupakan suatu hal yang berurusan atau berkaitan dengan moral dan juga mengacu pada sesuatu yang benar atau salah untuk mencapai sesuatu. Sedangkan keputusan etis merupakan keputusan yang dibuat oleh orang profesional yang mengabdi pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Jadi secara garis besar, pengambilan keputusan etis merupakan salah satu proses dari pengambilan keputusan yang didalami terdapat ilmu, kedudukan, dan etika. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Faktor pertama adalah perkembangan moral, yang kedua adalah lingkungan organisasi, dan yang terakhir adalah tempat kedudukan kendali. Perkembangan moral adalah fase yang mengevaluasi kemampuan seseorang untuk menilai apakah ia benar secara moral, agar tidak tergantung pada pengaruh luar sehingga lebih cenderung berperlaku etis. Dan faktor yang kedua adalah faktor lingkungan organisasi, lingkungan organisasi adalah contoh nyata sebagai evaluasi kinerja untuk menghukum individu yang bertindak tidak etis, sehingga sangat mungkin untuk mempromosikan proses pengambilan keputusan yang sangat etis. Dan faktor terakhir adalah tempat kedudukan kendali. Faktor ini dilihat dari lingkungan organisasi, apabila orang dengan moral yang kuat, lebih kecil kemungkinannya untuk membuat keputusan sebagai tempat untuk proses pengambilan keputusan yang etis. Dan yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, menentukan fakta, mengidentifikasi, dan mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Memandingkan dan mempertimbangkan alternatif berdasarkan konsekuensi, kewajiban, hak dan prinsip, efek pada integritas, membuat keputusan, dan memertau hasilnya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zalvira Amanda. Pendekatan dalam pengambilan keputusan etis 1. Pendekatan filosofis 2. Berpikir kritis untuk mencari solusi dalam berbagai masalah. Jadi jika pemikiran tidak secara kritis, maka itu tidak termasuk dalam pemikiran filosofis. Yang kedua, pendekatan 5 pertanyaan. Pendekatan ini bersifat opsional dan dirancang untuk memfokuskan proses pengambilan keputusan pada relevansi isu tertentu untuk organisasi atau pengambilan keputusan yang terlibat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang cukup komprehensif karena melibatkan berbagai kelompok kepentingan, bahkan juga termasuk aspek lingkungan yang selama ini jarang dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pendekatan standar moral. Pendekatan ini lebih fokus melakukan analisis yang lebih luas berdasarkan keuntungan bersih bukan hanya pendekatan pastin. Yaitu menggunakan konsep etika aturan dasar untuk mengungkapkan gagasan bahwa individu dan organisasi memiliki aturan-aturan dasar atau nilai-nilai fundamental yang mengatur pelaku mereka atau pelaku yang diinginkan. Selanjutnya, mengapa etika diperlukan dalam pengambilan keputusan? Etika adalah sebuah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan kesusilaan atau pandangan manusia terhadap baik dan buruknya pelaku manusia. Jadi dengan adanya etika, pengambilan keputusan etis mungkin bisa berjalan dengan baik dan benar. Etika memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tindakan dan pelaku manusia sehingga seringkali kita melabeli tindakan individu tersebut dengan tindakan yang etis atau tindakan yang tidak etis.